di season 14 ini bisa dikatakan jadi seasonnya Xbox Hero Fighter yang satu ini telah menjadi prima donna sejak pertama kali perilisannya pada awal bulan ke-8 tersebut soalnya dia selalu menjadi langganan band dan forcepeak di rank mode Gatchmiseborg dilihat juga masih menjadi hero terpanas di mode rank meski sudah mendapatkan nerf kemampuannya tetaplah ditakuti oleh para pejuang bintang begitu juga dengan harit yang kembali populer lalu pertanyaannya apakah hero-hero upper power tadi mampu membawa kemanangan ataukah justru kemampuannya disiasiakan Nah untuk mengetahui jawabannya kita setelah merangkum daftar hero dengan win rate terbaik di season 14 ini berdasarkan peringkat di situs resmi Mobile Legends di peringkat 10 ada Lilia dengan 53,02% Hero cilik yang satu ini bisa dibilang bernasib sama dengan X-Bor. Nerf berskala besar yang dilintanya membuat kemampuannya mulai terasa kurang efektif di pertarungan setelah sempat berada di posisi lima besar Lilia pun harus turun hingga beringkat 10 di akhir bulan ini di peringkat 9 ada Irithel dengan 52,75% setelah mendapatkan berkah buff beberapa minggu lalu Irithel tetap menjadi salah satu marksman yang tidak dapat diremehkan di line of down. Damage dari skill t-nya dapat tambah sakit sehingga dia bisa lebih diadalkan untuk nge-push rank. Di peringkat 8 ada Laila dengan 53,62% Laila bisa dibilang jadi kejutan terbesar pada daftar ini soalnya sudah lama hero marksman andala ini masuk ke daftar hero terbaik di mode rank. Masuknya Laila ke daftar ini bisa diasumsikan mulai dilupakannya dia sehingga memberikan jalan bagi para pemain pemula untuk menang menggunakan Laila. Di urutan ketujuh ada grog dengan win rate 53,7%. Sebagai tanker grog masih menjadi salah satu hero yang diandalkan. Dengan kemampuan anti crowd control grog menjadi tanker di lini terdepan dengan sangat baik. Sama halnya dengan minggu-minggu sebelumnya grog masih bertahan sebagai salah satu tanker terbaik di line of down sekarang ini. Di urutan keenam ada Vexana dengan win rate 53,81%. Dengan mengandalkan serangan dan efek area saat Vexana menjadi salah satu hero magi yang cukup ditakuti. Selama bulan ini Vexana kembali menjadi salah satu magi tersukses di mode rank. Hal tersebut terbilang cukup wajar jika kita mengingat tingkat daya rusak yang dapat disebabkan oleh Vexana. Di urutan kelima ada Kimi dengan 53,92%. Bangkitnya Kimi di meta terkini bisa dibuktikan dengan masuknya dia di peringkat 5 besar hero mobile games dengan win rate terbaik di bulan ini. Modifikasi pada Raptor Masjid yang sangat sinergi dengan tingginya tingkat Vexana Kimi bisa dikatakan jadi faktor utama. Dia pun kembali jadi langganan band atau first pick seperti biasa saat masa-masa kejayaannya dulu. Di urutan keempat ada Xbox dengan 55,01%. Meski sempat bercokol di posisi pertama, ternyata efektivitas Xbox mulai menurun akhir-akhir ini. Harus diketahui nerf yang diterimanya pada update yang baru mempengaruhi kemampuannya. Dia pun jadi turun ke peringkat keempat setelah bulan ini berakhir. Di urutan ketiga ada Digi dengan 55,58%. Digunakan sebagai anti-crowd control, Digi masih menjadi salah satu support dengan raihan win rate tertinggi di minggu ini. Meta support yang belakang ini cukup eksis juga ikut berperan dalam kepopuleran penggunaan Digi di mode rank. Dan di urutan kedua ada Estes dengan kemenangan rata-rata 55,73%. Secara mengejutkan, Estes masuk menjadi peringkat kedua hero paling sering menang di rank selama sebulan terakhir. Ya, meskipun saat ini masih diremehkan, kemampuan healingnya tetaplah berguna saat bertarung. Apalagi dengan langitnya meta support membuatnya makin populer. Dan di urutan pertama ada Lolita dengan 56,65%. Lolita merupakan tanker yang belakangan ini cukup ampuh dan membantu kita memati kemenangan. Kunci kekuatannya berada pada kemampuan crowd control yang sangat mematikan ketika pertarungan tim. Ya, meskipun kurang laris, kemampuannya tersebut terbilang efektif hingga membuatnya menjadi hero terbaik di mode rank selama bulan ini. Walaupun sempat mengalami nerf, Xbox dan Lilia terbukti masih sangat kuat sampai sekarang ini. Hal tersebut nggak terbantahkan dengan raihan win rate mereka pada minggu ini. Di samping itu, Lolita, Estes dan Digi juga belum mampu tergeser di peringkat 5 hero dengan win rate teratas. Gimana menurut kalian mengenai daftar hero dari mobil jenis dengan win rate tertinggi tadi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati